Oke, salam jumpa untuk Kupang dan sekitarnya, bahkan Indonesia dan Mancanegara. Jadi kita berada di pantai Weisapa, pantai warna-warni Kupang. Kondisinya seperti ini, teruk airnya, ombak lagi tinggi. Di informasikan juga bahwa beberapa pelayaran dilarang untuk berlayar. Nanti kami tampilkan juga. Pada waktu lalu, kita punya kesempatan untuk merekam lokasi yang sama di sini. Di mana airnya, tiwa ombak tidak setinggi ini. Nah, posisi pantai Weisapa. Bapak, bapak, dia akan bergerak ke kapal. Dia masih menipiskan propoknya. Tekniknya adalah, dia mengikatkan badannya dengan ember. Itu guntingnya untuk apa, bapak? Ada gunting? Itu ada gunting? Untuk apa guntingnya? Oh, ikan lele? Lele laut ya? Jadi ini kemana nih sekarang? Oh, lihat pukat ya? Oke. Berapa lama bapak kerja sana? Mau nangkap ikan gitu, Pak? Ambil pukat dari pukat? Iya. Oh, berapa lama itu ke sana? Sebentar? Oke. Beliau akan ambil pukat. dan hidup muatnya, Kita akan ambil posisi supaya tidak melawan cahaya matahari Kita akan ambil posisi supaya tidak melawan cahaya matahari 20 meter Beliau menarik Pukat Yang dipasang tadi siang ya Untuk menjelaskan Oh, bukannya cukup panjang Jadi, oh, ada beberapa ikan yang sudah dia dapatkan Kita ambil posisi dulu Supaya bisa melihat lebih baik lagi supaya tidak melawan matahari Jadi, sederhananya Seperti ransel Tapi dengan posisi di dada Seperti itu Dan di depan dadanya dia masukkan juga karung Untuk dia melihat hasil tangkapannya Di situ Ikan-ikan yang terjerat di jaring yang dia pasang tadi Seperti itu Dia semakin ke arah dalam laut Tapi dia tetap berada di posisi Posisi tetap Mengapung ya Mengambang Bahkan mengambang Nah Dia nggak perlu khawatir topinya Bahkan akan ini Karena Memang Teknik mengapung yang Dengan menggunakan jaringan itu Diikatkan di dada Dia akan Tetap stabil Berada Mengapung Nanti kita lihat dia punya Dia tetap stabil mengapung Mengikuti alur Jaring yang dia pasang Seberapa jauh Saya tidak Kita belum tahu Tapi dia sedang mengumpulkan beberapa ikan Tadi saya lihat Ada ikan-ikan yang ditangkap Berhasil ditangkap Dia masukkan ke dalam Karung yang ada di dalam Yang ada di Di bahagian Depan dadanya Ini teknik Menjaring ikan yang Saya juga baru Lihat Artinya sekalipun Secara BMKG Bahwa ombak yang besar seperti ini Melarang Tidak menganjurkan Nelayan untuk Menangkap ikan ke laut Tapi Nelayan Yang punya penghasilan harian Mengandalkan pekerjaan harian Dia harus tetap punya penghasilan Dan salah satunya adalah dengan Teknik ini Jadi Jadi Ada saja pengetahuan Dari para menelayan Untuk tetap bisa punya penghasilan Di Dari Cuaca yang ekstrim sekalipun Kalaupun tidak melaut Tapi tetap Dapat Ikan sebagai sumber penghasilan Dari Anda Menangkap Masih Kita lihat Kekaman Ini Mudah-mudahan Si Bapak Punya Hasil yang Mantap sekali Pada hari ini ini ada di lokasi pantai warna-warni atau dekat pasar ini pasarnya bagian belakang pasar ini adalah lokasi pantai Bapak masih terus ada di sana mengumpulkan hasil jaringnya suasana undung dan masih akan hujan tapi kita akan lihat bagaimana hasil dari tangkapan Bapak mengelayan jaring ini jauh juga dia sudah masih di sana sekarang kayaknya kita ganti pindah angle dulu supaya kita tidak terlalu lawan cahaya matahari ini posisinya di bagian sisi lain pantai oleh sampah ini pasarnya ini kondisi ombak di sana ada anak-anak yang menikmati suasana ombak dan mandi bermain pantai seperti itu kita menunggu si Bapak menyelesaikan tangkapannya di ujung sana ada kapal yang juga pedang itu kapal apa Bapak bukan ya ada kapal yang sepertinya dari sulamu ya atau dari kapal sebelum sulamu itu apa ada angkut garam kok paritia oke ini telah mengumpulkan hasil jaring ikan beliau sekarang di alur pulang kita nanti lihat hasilnya bagaimana selamat menikmati selamat menikmati 50 meter nah ini si Bapak sudah di jalur pulang kita lihat hasil tangkapannya berapa banyak yang bisa dapatkan tangkapan ikan ada apa oh iya iya itu jaring yang sedang sendiri mantap juga dia bikin lepas pukat gitu kan dia bikin ini bikin ada pelampung di dada iya jaringin jadi tetap dia tetap dada bisa naik pinter juga mantap panasang kalau tidak pakai begitu kalau tidak pakai begitu kalau tidak pakai begitu ini beliau sudah menikmati ini beliau sudah mendekati sekitar 20 meter ya cuma ada sekitar 20 meter cukup tangguh nelayan-nelayan kita terima kasih telah terima kasih telah menikmati 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 kemudian Bagaimana Pak, hasilnya Pak? Ikan apa namanya itu Pak? Parang-parang Parang-parang ya Parang-parang terus apa lagi nih Pak? Ada udang juga ya Ada bandeng Memang sekali tangkap bisa dapat sebegini Pak? Bisa ya Sering Pak, begini Pak? Tiap hari? Hanya hari Minggu saja ya Ini alat pelampung yang Jerikin menggantikan pelampung ya Pak ya Jadi setiap hari Minggu Pak, kalau hari-hari lain enggak? Pasar apa nama? Ya Pak Yani Oke Gitu ya Jadi setiap hari Minggu Ini berapa kali Berapa kali ngambil Pak, kalau ke laut? Sampai jam 6 nanti lagi Oh berarti nanti satu jam lagi ke sana lagi Ambil lagi Gitu ya Ini alatnya Ini alat pelampungnya yang diikatkan tadi di dada Kreatif Jadi jaringnya dipasang jam berapa tadi Pak? Tadi siang dipasang? Atau pagi? Oh jadi satu hari bisa berapa kali ngambil? Empat kali Empat ya Bisa empat kali ya Oke Ini bisa berapa kilo nih Pak? Sekilo? Dua kilo? Ikannya Begitu ya Oke Inilah hasil tangkapan Bapak ini Pak Yani Mantap guys Ini dijual atau untuk masa sendiri Pak? Masa sendiri, untuk sendiri ya Oke Oke Bapak, terima kasih Nanti kita masukkan Youtube boleh Pak? Oke Gini dong Pak Sini aja Oke, thank you Dari Pantai Wesapa Dengan Pak Yani Mantap Selamat menikmati